Halo teman-teman kesayangan nyai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan nyeli betty yang nyebelin ini nah guys kemarin malam aku masak makan malam buat seakan malam yaitu masakan taiwan ya ayam kecap taiwan sama kuah sawi asin taiwan dan aku juga bikin sawi asin ini udah dijemur dulu baru diituin garam dan di diamkan beberapa menit terus disiram dengan air cucian beras ini air cucian beras lalu ditutup simpan beberapa hari setelah 2 minggu hasilnya seperti ini cantik kewarnaannya juga natural dan wangi asam asinnya juga rata ya nah seperti begini waktu saya belajar bikin sawi asin ini waktu aku di taiwan ya waktu itu kerja di restoran mahmah pentang namanya mereka itu suka bikin banyak tapi tidak direndam dengan air cucian beras nah mereka cuma disimpan begitu aja nah sekarang saya asinnya ini mau puci supaya nggak bau ya nggak bau air beras yang sudah pesan itu ya jadi sekarang bersih dan nyai mau potong-potong potong-potong tersesuai selera ya guys ya ini bisa dimasak dengan rebung ditumis ya dengan daging ataupun dengan apa saja bisa ya ini hasilnya seperti begini sekarang nyai mau ngirisin jahe buat kuahnya ya dan juga buat masak ayam pecapnya karena harus pakai jahe supaya nggak bau amis nah kemarin kebetulan saya akan masih punya ayam ya bukan ayam ini ayam turki yang besar itu ini banyak minyak-minyaknya nyai mau tumis dengan jahe supaya nggak bau ya diambil minyaknya dikeluarin supaya nggak berminyak dan disini air udah mendidih masukkan sawi asingnya ya dan ayamnya juga udah eh kuning ya dan udah kuning kecoklatan terus dimasukkan ke kuahnya itu ini rasanya enak sekali loh guys bener terus setelah itu dikasih 1 sendok kaldu ayam ya dan biarkan sampai matang dan matikan kompornya seperti begini itu ya cantikan nah ini sisa minyak yang dari lemak ayam itu nyai mau pakai numis jahe dan bawang putih ya untuk ayam kecapnya dan ditambahin sedikit minyak wijen supaya wangi dan biarkan jahe sama bawang putihnya harum baru masukkan ayamnya dan kuning sebentar lalu lalu diungkep ya setelah diungkep sebentar baru baru dikasih bumbu seperti kaldu ayam gula sedikit ketat kayaan atau sama ini saus tiram ya ini nasakan kayaan sebut begini dan diaduk rata setelah matang kaburi sama supaya amat jadi setelah matang dimasukin supaya terlihatannya bagus sekarang mau platin karena si akan udah gak sabar enak sekali kan kelihatannya mudah lagi ini juga masak nasi dan juga ayamnya udah matang cantik ya dan juga sayurnya juga udah matang sekarang nyaih mau tuangin ke mangkok disajikan bersama ayamnya udah siap ini masakan Taiwan Taiwan food nah guys siapkan sekarang ini makan ini sisanya ini sisanya terimakas terimakas